Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rahmatullahi wabarakatuh Rahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang sangat saya hormati Putra Guru kami Gus Yassin Juga Yang sangat saya hormati GHJ Luqman Hakim Sefuddin Juga Neng Alisa Kiai Syafik Dan Dari pihak Sukun Bapak Haji Hilmi Juga Direktur Teluk Lamong Bapak Haji Faruq Hidayat Juga teman-teman Mohibin Santrigayang Saya hormati Tadi saya jam 9 ya Jam 9 pagi tadi Ngaji Hataman Bukhori Bersama para Habba Ebdi Kudus Alhamdulillah selesai duhur Kemudian bisa pulang Dan ikut hormat Ngaji Santrigayang Ada dua kitab besar yang jadi pegangan Fiilmil Hadis di Hadis Yaitu Bukhori Muslim Saya Alhamdulillah tadi pagi Ngaji Bukhori Sekarang saya mau ngaji Sohai Muslim Tentang Me'rod Dari sekian cerita Me'rod Yang mungkin jarang ya Jarang disebutkan adalah Riwayat di Sohai Muslim Di kitab saya halaman 83 Saya baca Di antaranya dijelaskan Falam ma'alau nasama adunya Jadi di peristiwa Me'rod yang jarang diceritakan orang itu Rasulullah itu ketemu Nabi Adam Dan Nabi Adam itu disebutkan disini Dari sisi kanan itu ada kelompok besar Dari sisi kiri juga kelompok besar Saya baca tek aslinya ya Tabarruk ya Supaya dapat berkah dari bahasa Rasulullah SAW Ini cerita Nabi ketika ketemu Nabi Adam Nabi Adam ketika melihat ke kanan itu Senyum-senyum Senang sekali Tapi kalau melihat ke kiri itu nangis Lalu Rasulullah SAW tanya Kemaleka Jibril itu siapa Itu Adam Dan yang kelompok di kanan itu ahli surga Maka beliau kalau melihat senang sekali Dan kalau yang di kiri itu ahli neraka Kalau beliau melihat itu susah sekali Artinya apa? Betapa susahnya jadi Nabi Adam itu Jadi kalau misalnya ada Koruptor ketangkep itu ya Yang nangkep ya cucunya Yang ditangkep juga cucunya Kalau kita punya anak 10 itu Terus yang satu misalnya nyuri milik temannya Milik saudaranya itu Sing nabui ya anaknya Yang ditabui juga anaknya Kayak apa terseksnya seorang Nabi Adam Karena Tidak punya pilihan Pasti dari sekian kasus dolim dan maslum Yang mendolimi maupun yang didolimi itu Pasti anak cucunya Jadi Betapa susahnya seorang Nabi Adam Jadi Termasuk kearifan kita sebagai manusia itu Belajar dari Takdir yang kita hadapi Yaitu keterbatasan kita sebagai manusia Kita harus bisa ngelola kegagalan Terima kodok kodar Makanya kata Mbah Mun Abahnya Gus Yassin itu sering cerita ke saya Iman itu paling duhur Iman kodok kodar Khoirihi wa syarihi minabwa Kita harus punya kesiapan iman Khoirihi wa syarihi minabwa Bahwa segala kebaikan Segala syar itu sudah digariskan Nilabu wa ta'ala Kita bisa apa sebagai manusia Jadi pertama Nabi Muhammad ketemu di Asama idunya Langit paling dekat Itu ketemu Nabi Adam Dengan kondisi seperti tadi Kalau melihat ke kanan itu Senyum Karena itu anak-anak beliau Turunan beliau yang ahli surga Kalau melihat ke kiri itu nangis Karena itu Tuju beliau yang Ditakdir Tidak jadi orang baik Artinya kalau ada peristiwa sosial Sosial apa saja Yang satu dolim Yang satu maslum Atau yang satu benar Yang satu salah Atau sama-sama benar Tapi salah faham Itu semua adalah Tuju Nabi Adam Dan itu membuat beliau Kadang-kadang dohika Kadang-kadang senyum Kadang-kadang baka Kadang-kadang nangis Jadi itu yang menjadikan Tambahnya arifnya Rasulullah SAW Saya teruskan Itu seperti misalnya kita punya anak lima Yang satu sukses jadi profesor dokter Atau jadi orang alim Yang satu sekolah saja Agak naik Misalnya sudah gak naik Nentek no dunia Itu menghabiskan harta Itu kan Tapi barokannya itu Mungkin kita mau jadi sombong Gak jadi Karena punya anak yang gak sukses Mungkin barokannya punya anak Gak sukses itu Meredam Keangkuan kita Terus kita menjadi orang yang sopan Dengan tetangga Dengan orang lain Karena dipaksa Punya Hal-hal yang seperti itu Jadi Semua yang ditadbir Allah Kalau kita rita itu Pasti baik Karena ya Kata yang arang kitab hikam itu Orang tawaduk itu Kalau dinasehati Pakai teks saja Gak cukup Kalau punya utang itu Tawaduk sendiri gitu Giyonanya orang-orang Kiai itu gitu Ada orang sombong Supaya gak sombong Kalau dia ketemu orang yang ngutangin Itu pasti sopan sendiri Jadi Kalau dinasehati Suruh sopan Susah Tapi kalau ketemu orang yang ngutangin Atau ketemu orang yang dia butuh Pasti dengan sendirinya sopan sendiri Atau ketemu orang yang Menjadikan anaknya dapat pekerjaan Menjadikan keluarganya dapat job pekerjaan Pasti dia sopan sendiri Karena utang jasa Nah kalau kita pasti sopan Sama orang yang ngutangi kita Yang menolong kita Apalagi dengan Allah Ta'ala Yang semua yang kita pakai Pasti dari Allah Ta'ala Dengan demikian Sudah keharusan kita Sangat-sangat sopan pada Allah Ta'ala Yang implementasinya Dengan sujud dan dengan sholat Itu juga yang dibawa Dari hasil mi'rot Ini saya baca Teknya ya Saya tadi jam 9 Baca Bukhari di Kudus Sama beberapa Habbaib Alhamdulillah Sekarang saya teruskan Dengan Sohay Muslim Termasuk Kitab 6 Yang paling dipakai Ahli Sunnah itu Al-Qutubu Sittah Yang paling pokok itu Adalah Bukhari Muslim Terus kemudian Naik-naik terus Terus ketemu Marortu Bimusa Alihissalam Ini Nabinya Bani Israel Saya kemudian ketemu Dengan Nabi Musa Alihissalam Nabi Musa itu Nabinya Bani Israel Jadi orang Bani Israel itu Bawaannya itu protes Protes itu Komplen Ketika makomnya Beliau dilewati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Kelas beliau Sebagai Nabi Beliau nangis Ketika nangis Ditanya Ma yubgika Kenapa engkau nangis Ya Musa Terus ini saya baca Seperti teknya Kata Nabi Musa Ini lelaki Atau Nabi Nabi junior Nabi yang datangnya Setelah saya Mestinya senior saya Tapi Nabi ini Sukses umatnya Lebih banyak Masuk surka Ketimbang saya Ini yang bikin Saya nangis Jadi pikirannya Nabi Musa Kalau beliau senior Beliau lebih dulu Ya umatnya Lebih banyak Masuk surka Ternyata enggak Masih banyak umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Dan ini Gaya beliau Yang suka protes Itu berkah Karena protesnya Orang soleh Seolah lagi Apa-apa Kalau dilakukan orang soleh Itu pasti baru Ketika Rasulullah Dapat perintah 50 solat Itu Nabi Ibrahim Pertama yang dilewati Karena di langit Paling atas Dibanding Nabi-Nabi Yang lain Itu Nabi Ibrahim Diam Karena beliau Tidak punya tradisi protes Semua Nabi Diam Karena Allah Memerintahkan Pasti Sudah Baguslah Sudah diukur Kekuatan hambanya Tapi ketika Nabi Musa Beliau orang pertama Komplain Dapat apa kamu Ya Muhammad Dapat 100 solat Dapat 50 solat Apa komentar Nabi Musa Umat saya Lebih gagah-gagah Lebih keren-keren Pernah saya uji Itu tidak ada yang maku Apalagi umat kamu Maka kamu mintalah Keringanan Kamu harus minta Keringanan Kemudian Nabi Minta keringanan Sama Allah Dipotong Hanya 5 5 Masih 45 Dipotong lagi 5 Masih 40 Sampai 9 kali Pemotongan Akhirnya Jadi 5 solat Itu satu Menjadi pelajaran Bahwa hubungan Dengan Allah Itu Tidak perlu Malu Karena Allah Suka Kalau dimintain Mestinya Dipotong 5 Minta lagi Sungkan Dipotong Lagi 5 Minta lagi Sungkan Tapi ternyata Berkali Bahkan Ketika sudah 5 Nabi Musa Masih Bilang Ya Muhammad Minta lagi Keringanan Jadi kalau itu Dikabulkan Jadi tidak ada Solat Kalau 5 Masih Minta Nah Sampai Rasulullah Tanya ke Jibril Ya Jibril Bagaimana dengan Gaya komplainnya Nabi Musa Hidda Hidda Itu sering komplain Jawabnya Malaika Jibril Ya roh hidda Allah tahu Betul tentang Komplainnya Musa Dan Allah Senang Ya karena Bawaan beliau Begitu Ini penting Saya utarakan Bahwa dalam Islam itu Orang yang Lemah-lembut Yang samah Allah Allah Allahun Halim Kayak Nabi Ibrahim Itu juga Allah suka Yang sungka Komplain Tapi demi Hak Bukan demi Konflik Saya ulang lagi Demi hak Bukan demi Konflik Juga Allah suka Itu kita Menjadi Dapat Solat Yang hanya Lima Itu Barokanya Komplainnya Nabi Musa Karena kita Yang lemah Ini Diukur Dengan Umat Beliau Yang kuat Ternyata Umat Beliau Enggak Kuat Barokanya Enggak Kuat Itu Dipakai Tolak Ukur Apalagi Umat Kemudian Itu yang Menjadikan Nabi Sebagai Orang Yang sangat Tawat Karena Yang Merintahkan Itu Senior Meskipun Kita Tahu Nabi Muhammad Itu Sayidul Awalin Walakhirin Tapi Secara Lahir Secara Jusmani Beliau Lahir Paling Belakang Dan Secara Lahir Juga Beliau Nabi Paling Terakhir Jadi Secara Hukum Adab Beliau Harus Sopan Tentu Sopan Itu Jadi Panutan Kita Meskipun Kita Tahu Hakikat Beliau Adalah Sayidul Awalin Walakhirin Secara Hakikat Nanti Kita Bicara Lebih Jauh Tentang Jusmani Dan Rohani Nah Akhirnya Keturutan Sampai Lima Solat Yang Kita Lakukan Sekarang Itu Barukahnya Komlenya Nabi Musa Banyak Di Cerita-cerita Kitab Hadis Ketika Nabi Musa Ngaji Sama Nabi Khitir Itu Komlenya Nabi Musa Menjadi Fekih Yang Luar Beliau Ngaji Sama Nabi Khitir Kemudian Nabi Khitir Itu Dipinjemin Perahu Sama Masyarakat Sudah Dipinjemin Karena Beliau Majanan Dikasih Gratis Tapi Di Tengah-tengah Perjalanan Perahunya Itu Dilubangi Nabi Musa Komplen Akhirat Tahal Itu Riko Ahlam Masa Kamu Lubangin Padahal Kamu Naik Nanti Gimana Kamu Sudah Pinjem Enggak Bayar Masih Rusak Lagi Itu Apa-apaan Nabi Khitir Ya Ritek Seja Ilmu Kamu Belum Cukup Untuk Analisis Ini Begitu Juga Ada Tiga Peristiwa Yang Nabi Musa Selalu Kompleks Apa Yang Dikatakan Ibnu Khajar Al-Sekulhan Itu Kitab Yang Sangat Bagus Sekali Justru Dengan Protes Itu Nabi Musa Punya Kelas Di Atas Nabi Khitir Karena Orang Nabi 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 Alal Mungkar Karena Secara Fekih Orang Tidak Boleh Mendiamkan Suatu Yang Buruk Kita Tahu Dalam Aturan Fekih Di Antara Kewajiban Kita Adalah Inkarul Mungkar Mengingkari Suatu Yang Memang Harus Diingkari Ya Meskipun Tentu Tidak Dengan Sikap Destruktif Yang Merusak Dan Apa Tapi Yang Nabi Baik Tentu Kita Ingkari Perilaku Nabi Khitir Yang Melubangi Perahu Yang Tidak Miliknya Padahal Yang Punya Perahu Sudah Menorong Perilaku Yang Tidak Baik Sehingga Nabi Musa Protes Justru Protes Nabi Musa Menjadikan Beliau Selalu Di Kelas Fekih Terbaik Yaitu Inkarul Mungkar Mengingkari Barang Yang Harus Dikari Tapi Tentu Nabi Khitir Juga Agak Salah Karena Beliau Punya Perhitungan Di Depan Nanti Punya Perhitungan Kalau Ibarat Mobil Ini Sepionya Kok Dipecah Tidak Diambil Itu Termasuk Mobil Bagus Pasti Digarong Tapi Gara Gara Sepionya Dipecah Dulu Sama Nabi Hitir Terus Depannya Dilumuri Apa Supaya Agak Menarik Ini Selamat Jadi Perhitungannya Nabi Hitir Di Beberapa Tafsir Diartikan Karena Di Depannya Nanti Akan Ketemu Orang-orang Yang Dolem Yang Selalu Ngambil Perahu-perahu Yang Bagus Caranya Gimana Supaya Perahu Itu Gak Diambil Ya Karena Mereka Hanya Ngambil Yang Bagus Ya Dirusak Dulu Supaya Gak Bagus Kalau Gak Bagus Nanti Lolos Dari Garong Tadi Dari Pengambilan Secara Dolem Jadi Nabi Hitir Gak Salah Karena Ada Visi Seperti Itu Nabi Musa Protes Juga Gak Salah Karena Memang Tugasnya Keh Itu Mengingkari Barang Yang Memang Gak Bener Disini Seperti Yang Dikatakan Gizasin Kita Harus Bisa Ngelola Ngelola Perbedaan Ngelola Beda Sudut Pandang Dan Sebagain Sehingga Kita Selalu Dapat Nekmat Tawa Ta'ala Yang Kita Asik Kita Hidup Asik Nyaman Doa-doa Bapak-bapak Saya Guru-guru Kita Sering Ijazai Setiap Ketemu Teman Atau Keluarga Disuruh Berdoa Semoga Hubungan Kita Dengan Orang Lain Baik-baik Saja Dan Semua Konflik Kita Dibenahi Oleh Allah Karena Kita Tidak Pernah Tahu Kita Miskin Kadang Dianggap Problem Karena Takut Membebani Tetangga Tapi Kita Kaya Juga Kadang Dianggap Problem Karena Orang Lain Takut Kalah Dengan Kita Kita Tidak Pernah Tahu Cara Pandang Orang Lain Kadang Kadang Kita Meneng Sama Yang Seneng Dikira Kita Pemikir Serius Tapi Sama Yang Gak Seneng Dikira Kita Merengut Kita Guyon Kata Yang Seneng Itu Luar Biasa Kita Dianggap Orang Yang Ceria Bagi Yang Gak Seneng Dianggap Arogan Jadi Kita Tak Pernah Bisa Melola Pikiran Orang Lain Barukah nya Rahmat Allah Yang Tidak Terbatas Kita Seperti Dan Itu Digabarkan Oleh Allah Ketika Ketemu Antar Nabi Cara Pandang Beda Nabi Ibrahim Kalau Melihat Orang Yang Enggak Bener Itu Ya Yang Ikut Saya Yang Tidak Ikut Saya Semoga Engkau Banyak Mengampuni Mereka Nabi Nuh Beda Sekali Cara Pandang Nabi Isa Murni Ketika Melihat Orang Yang Enggak Bener Beliau Enggak Ngambil Sikap Beliau Ngendikan Itu Adlib Humb Fain Humb Ibad Kalau Nkau Seksan Gimong Gosti Humb Itu Terserah Humb Yang Yang Punya Pertimbangan Nabi Bijak Dan Itu Yang Dalam Banyak Hadis Ketika Rasulullah Sallallahu Nabi Nabi Ngambil Sikap Kayak Sikap Nabi Isa Sebagai Riwayat Nabi Ngatakan Saya Akan Ngambil Sikap Kayak Sikap Sikap Al-Abdu Sallallahu Hadis Itu Diredaksikan Yaitu Dengan Redaksi Intu Atib Fain Ibad Tuk Wa Intaf Filal Fain Naka Antal As Suh Hakim Saya Saya Teruskan Kemudian Akhirnya Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam Sampai Ke Sidratil Muntaha Wa Ru'aitu Ibrahim Sallam Wa Ana Ash Bahu Waladih Bih Ketika Ketemu Nabi Saya Ketika Ketemu Nabi Ibrahim Seneng Sekali Karena Ternyata Saya Ini Cucu Beliau Turunan Beliau Yang Paling Mirih Beliau Jadi Ini Unik Dari Sekian Peristiwa Besar Peristiwa Langit Kemudian Nabi Ada Hubungan Emosional Yang Luar Biasa Ketika Ketemu Nabi Ibrahim Pertama Yang Dikatakan Nabi Wa Ana Ash Bahu Waladih Bih Saya Adalah Cucu Yang Paling Mirih Beliau Dan Ini Kita Tahu Akhirnya Di Semua Syariat Kita Istilah Resminya Itu Anit Tabi Milata Ibrahim Hanibah Di Istilah Resmi Agama Kita Milata Abikum Ibrahim Agama Leluhur Kamu Ibrahim Kita Ketika Baca Solawat Allah Salli Allah Siddhina Muhammad Terus Hanya Kama Salli Ta Siddhina Ibrahim Wala Ali Ibrahim Dan Seterusnya Dan Seterusnya Kemudian Yang terakhir Saya cerita Secara Akhidah Al-Isunawal Jamaah Yang Dianud oleh Imam Asari Dan Maturiti Meskipun Secara lahir Nabi Ngalami Pertemuan Dengan Allah Di Sidratil Muntaha Tapi Tetap Saja Kita Cara Pandang Bahwa Allah Tahu Allah Tahu Allah Tahu 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 Terus Ngalami Hal-hal Yang kita Alami Sebagai Makhluk Sebab Itu Sirinya Kenapa Disurat Isra Dimulai Dari Subhanallah Allah Tetap Mahasuci Mahasuci Itu artinya Terbebas Dari Yang kita Alami Allah Selalu Mukhola Faturil Khawatis Allah La Yahtaju Ilama Karin Allah Tahu 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 Allah Itu Qayyum Allah Itu Kiyamuhu Binafsi Berdiri Sendiri Allah Tahu Tahu Aras Allah Tahu 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 Allah enggak butuh aras, enggak butuh kursi, enggak butuh langit, semuanya itu berdiri karena Allah, bukan sebaliknya Allah berdiri di atas semuanya. Sehingga kita mulai kecil diajari Allah itu siapa? Al-Qayyum, kalau bahasa kita kiyamuhu binapsi, selalu berdiri sendiri dan Allah itu al-ghaniyul mutlak, enggak butuh yang lain. Di sini pentingnya selalu Nabi menghentikan, subhanallah, subhanallah, berdiriannya tetap Allah itu mahasuci, Allah maha besar, Allah maha agung, dan keagungannya di antara ditandai, dia punya sifat yang tidak sifat kita. Dia punya keabadian yang tidak bisa kita miliki. Dia punya semuanya yang tidak kita miliki. Itu sebab itu dimulai subhanallah, asra biabdi, lelam, nalma, silam. Jadi kata subhanallah ini mahasuci itu mahasuci dari tempat, dari waktu, dari apa saja. Meskipun Allah punya adat, punya sunnah, memperlakukan hambanya itu dengan logika atau bayangan yang dibayangkan seorang hambanya. Sehingga seakan-akan kita ini ya ketemu, seakan-akan kita bisa ini melihat, sehingga di surga disebut kita ini melihat Allah. Tapi semua ahli sunnah mengatakan, tapi kamu melihat Allah itu tetap saja bila keifin walang kisorin, tidak bisa terus menciri. Menciri itu bisa membatasi sifatnya Allah itu begini-begini, tidak bisa. Tetap Allah itu ladudrikul absar, wawayudrikul absar. Tapi kita bisa disebut melihat dengan kemakhlukan kita yang profan, di surga disebut melihat. Tapi bukan melihat yang kayak kita melihat antar makhluk yang terus bisa cerita detail, cerita spesifik, cerita apa, tidak bisa. Tetap ladudrikul absar, wawayudrikul absar. Allah itu mukholafat ulil khawatis. Allah itu lesaka mislihi syaikun. Jadi terima kasih gajang utamanya pada Qusyashin dan yang membantu semuanya. Barukahnya kita ketemu bisa ngaji. Supaya barukah saya baca tek aslinya di hadisil isra. Karena tadi saya jam 9 sudah baca Bukhari. Ini supaya dapat berkah saya ini baca Sohaib Muslim. Berkaitan dengan sholat nih. Sholat atau sholat khusyuk yang diperintahkan oleh Allah SWT. Karena apabila mungkin dilihat ayat yang lain tentang inas sholat atan halil fahsyat wal bongkar. Tapi kita melihat bahwa ada banyak orang yang sholat termasuk saya sendiri. Masih banyak berbuat fahsyat dan bongkar juga gitu. Nah ini apakah perintahnya itu harus melakukan sholat dengan khusyuk gitu. Sehingga bisa tahan halil fahsyat wal bongkar. Maturun Gus. Ya maturun Mas Kufron. Ya maturun ngakuni. Pun ekrar nak sholat ejengan yurah marahi terus dadi wali. Begini ya. Saya tak cerita. Karena saya baca kitab itu banyak sekali. Ini bukan dalam konteks sombong atau takabur. Saya cerita baca kitab banyak itu supaya sampean tahu. Bahwa pikiran saya ini memeluk dipenuhi dengan pikiran-pikiran ulama dulu. Karena saya sering baca. Jadi tidak pikiran saya sendiri. Khusyuk itu maknanya takut. Ya takut itu ya maknanya takut. Takut itu ya kelas-kelasan. Misalnya saya dipanggil bapak saya. Bahak sini. Sekedar datang ke tempat itu meskipun enggak niat nurut. Saya ulang lagi. Sekedar datang ke tempat beliau manggil saya meskipun enggak niat nurut. Itu sudah satu poin tertentu. Karena dipanggil terus menghadap itu sudah bagus. Meskipun di hati saya nanti saya bilang enggak mau ahsa mau main. Tapi itu sudah poin tersendiri. Karena bandingannya akbalah dalam bahasa Arab itu adubaroh. Adubaroh itu dari kata dubur. Dubur itu membelakangi. Daripada misalnya dipanggil bahak sini. Malah lari menjauh. Membelakangi. Kalau dalam bahasa Arab adubaroh. Adubaroh itu menjadikan duburnya di belakangnya. Makanya bandingannya akbalah itu menghadap dengan muka. Kalau adubaroh orang dibelakangi pakai duburnya. Makanya dalam bahasa Arab disebut adubaroh. Sehingga terburuk dari seorang hamba itu adubaroh. Dipanggil enggak moro. Dipanggil enggak menuju yang dipanggil. Malah menjauh. Nah menjauh ini dalam bahasa Arab itu kadang dibahasakan tawalah. Tawalah itu mengu. Mengu itu menghindari. Atau adubaroh. Membelakangi. Jadi kalau Anda sholat kok masih sering salah. Dan saya yakin semua orang juga gitu. Kalau enggak nabi, enggak wali. Itu ada kesalahan-kesalahan yang tidak fatah. Fatal-fatal banget karena ada kebaikan yang Anda lakukan. Itu ketika Anda dipanggil, Anda istijabah. Anda mengiakan dengan menghadap. Itu sudah bagus. Nah setelah menghadap ternyata disuruh apa itu enggak nurut. Disuruh apa enggak nurut itu satu kesalahan yang tidak mengganggu. Poin pertama tadi Anda menghadap. Sehingga banyak cerita di hadis-hadis ada sahabat yang zaman itu enggak soleh-soleh banget. Zaman itu. Ketika nabi, saya ini mau sholat ya Rasulullah. Tapi jangan diminta berhenti dari begini-begini. Beliau menyebutkan sekian kemungkaran sahabat tadi. Nabi komentarnya itu, Nanti kalau sering sholat, lama-lama ya enggak begitu. Nah ini kelirunya kita sebagai manusia. Lama-lama juga baik. Itu kita kira itu terus harus sekarang. Nah itu keliru. Harus sekarang itu keliru. Bisa saja kita ini setiap sholat pasti sudah ditulis Allah. Nanti itu mati baik. Nanti habis asar sebelum kita maksiat sudah mati. Habis isat sebelum kita maksiat lagi sudah mati. Jadi barokannya sholat itu ada waktu yang potensi ya. Potensi sholat itu akhir kenangan kita. Sholat itu identitas kita. Sholat itu status kita. Nah, karena kita sholat itu pakai niat. Niat itu komitmen. Sementara kalau Anda maksiat itu enggak pakai niat karena zallah. Zallah itu ya enggak niat maksiat. Tahu-tahu mungkin di base ketemu orang cantik. Terus agak jelalatan. Tapi kan enggak niat. Tapi kalau sampai sholat kan datang ke medjid. Bayangkan di imami ini. Nanti kamu takbir. Nanti kamu baca ini, bayang ini. Jadi benar-benar komitmen. Itu status kita. Kata Said Zabiti disebut mautinuhu wahakikotuh. Baiknya umat Islam itu kalau to'at itu mautinuhu. Itu alamat resminya. Itu statusnya. Kata Said Zabiti. Tapi kalau dia maksiat itu zallah. Zallah itu kepleset. Jadi enggak pernah jadi status kita. Semoga semua maksiat kita ini enggak status. Tapi zallah. Tapi ketika to'at itu status. Hakikat kita. Maka fal'ubutiyah ya haqi kotuh wa mautinuhu wahadadu. Ini kata Said Abdul Azabiti pengarang. Orang Islam itu orang yang ketika ibadah itu identitasnya. In betul. Ketika ibadah itu Allah Akbar. Dia berharap rahmatnya Allah. Nah ketika salah dia zallah. Dia ngantor ya ada niat korupsi. Dia ingin memenai negara ini. Dia nyai juga enggak ingin macem-macem. Ya tapi karena manusia terus ada zallah-zallah. Nah semoga semua kesalahan kita ini zallah. Zallah itu ya corojo kepleset. Tidak mental. Dan semua kebaikan kita ini mental. Yaitu kebaikan yang jadi tempat kita. Identitas kita. Hakikatuh wa mautinuhu wahadadu. Tapi jangan pernah berpikir kalau apa artinya sholat. Kalau kita masih melakukan kemongkaran itu salah besar. Sholat itu wajib dengan anda sholat itu sudah mengurangi kemongkaran anda. Karena anda tidak melawan ketentuan Allah Ta'ala. Kayak kita orang Indonesia. Meskipun kita koruptor. Mau jadi KTP Indonesia sudah bagus. Kita mau jadi warga Indonesia. Meskipun setelah itu kita korupsi dan salah. Tapi lumayan jadi mau jadi warga apa? Indonesia. Orang mau sholat aranya dia menstatuskan diri sebagai hamba Allah. Tekken kontrak. Kalau saya ini hambamu ya Allah. Antarobi. Iya karena butuh, iya karena setelah itu. Soal salah ya salah aja. Sama. Kita tetap warga Indonesia meskipun kita salah. Meskipun kita koruptor. Meskipun kita salah. Tetap aja warga Indonesia. Yang berhak mendapat jatah makan. Meskipun di penjara. Meskipun apa. Sama. Kita ini hamba Allah. Yang mengakui kalau Allah itu Tuhan kita hamba. Dan barokannya pengakuan itu insya Allah. Di cerita-cerita syafaat. Kalau kita dosa atau apa. Insya Allah dapat syafaatnya Rasulullah SAW. Karena kita tidak pernah lari dari status kehambaan. Ini yang harus dipegang. Makanya status kehambaan ini gak boleh hilang. Kita harus sering hilang. Robi, Robi. Tuhanku yang merawat aku. Yang memberi aku. Dengan demikian kita menjaga status kehambaan kita. Dan status hamba ini yang menjadikan orang layak masuk surga. Yaitu fathuli fiibadi. Kamu harus resmi menjadi hambaku. Baru ada perintah wathuli jannati. Kalau menjadi hamba aja gak mau. Kita punya keangkuan. Punya keinginan yang mulu-mulu. Sehingga seakan-akan kita ini Tuhan. Itu tidak menghamba. Kita harus fathuli fiibadi. Baru wathuli jannati. Saya kira demikian. Semoga ini manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim Ya Allah Alhamdulillah